Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezeki-nya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara rekaman menggunakan Soundcard V8. Oke, tentunya tutorial kali ini tutorial termudah dan tersimple. Jadi, tanpa banyak bahasa basi, langsung saja kita eksekusi. Let's go! Oke, tapi sebelum masuk ke tutorialnya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk bantu support channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta klik tanda loncengnya, agar kalian tahu jika ada video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini kita siapkan ya untuk kabel jack dan USB-nya seperti ini. Kemudian di sini kita juga siapkan untuk handset sebagai monitoring. Untuk kabelnya ini sudah dilengkapi ketika kita itu membali Soundcard ya. Kita siapkan juga untuk mic-nya. Di sini saya menggunakan Mic Boya BMM1. Kalian juga bisa menggunakan Mic Studio ataupun Mic Karaoke ya. Di sini kita hidupkan untuk soundcard-nya. Kemudian di sini kita bisa tancapkan untuk kabel yang ini ya. Kita tancapkan ke handphone. Kemudian di sini kita juga tancapkan ke soundcard-nya ya. Jadi di sini kita pilih Live 1 ataupun Live 2. Kemudian di sini untuk handset-nya kita tancapkan pada handset. Kemudian di sini kita bisa tancapkan juga untuk Mic Boya-nya. Atau Mic yang kalian gunakan. Kita taruh di Mic Condenser ya karena ini Mic Boya. Kemudian kalian bisa download aplikasi yang bernama Open Camera ya. Di sini kalian buka. Lalu kalian bisa setting terlebih dahulu. Kalian klik Video Setting. Kemudian cari Audio Source. Kalian pilih External Mic. Jika sudah kalian bisa menggunakan untuk rekaman. Nah jadi di sini saya sudah melakukan perekaman menggunakan ini ya. Handphone ya. Dan juga soundcard. Yang mana saya menggunakan Mic Boya ya. Untuk hasilnya kalian bisa dengarkan sebagai berikut ini. Oke jadi untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.